Revitalisasi alun-alun bisa selesai lebih cepat Tim pengamanan pembangunan strategis PPS Kejaksaan Negeri Kejari Kota Malang kembali mengunjungi proyek revitalisasi alun-alun Tugu kemarin 8 Agustus 2023 Hasilnya bisa dibilang melampaui target Pengerjaan sudah mencapai 32,103% dan masih menyisakan waktu 67 hari Pada pengecekan kali ke-10 itu, tim Kejari Kota Malang tak hanya mengelilingi alun-alun Tugu Mereka juga memeriksa material yang digunakan untuk revitalisasi seperti batu-batuan Tujuannya untuk memastikan material yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Detail Engineering Design atau DED Kasih Intel Kejari Kota Malang Eko Budi Susanto bahkan menilai pengerjaan melampaui target yang ditetapkan dalam kontrak Eko memberi contoh, material batu yang sempat diperiksa oleh tim ternyata lebih tebal Menurutnya, ketebalan batu dalam kontrak tertulis 3 cm Tapi realisasinya ada yang 4 cm hingga 4,2 cm Di samping material, Eko menyebut proses pengerjaan masih tersisa 67 hari Masih di tempat yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK yang juga Kabit Ruang Terbuka Hijau RTH Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang Laude KB Alfitra berkomitmen agar revitalisasi berjalan sesuai target Dia menjelaskan, sekarang perkembangan revitalisasi adalah 32,13% dari target 30,386% pada minggu ke-7 Terima kasih telah menonton!